Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Haris Masih di channel Youtube Ahmad Haris Effendi Hari ini sore hari saya baru saja selesai kerja ya Kerja lapangan dan kali ini saya sempatkan untuk membuat video Topik yang nantinya akan saya bahas kali ini yaitu terkait Bansos PKH dan juga BPNT yang tidak cair Berikut penyebabnya apa Dan yang paling penting adalah kira-kira solusinya bagaimana Nah bagi anda yang basosnya tidak cair dan ingin tahu solusinya bagaimana Anda silakan bisa disimak informasi pada video saya kali ini sampai tuntas ya Jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan berikut informasinya Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi ya dengan saya Haris Dan langsung saja kali ini seperti yang tadi saya sampaikan Saya akan membahas terkait penyebab PKH dan BPNT yang tidak cair berikut nanti solusinya Bagi anda yang bantuan PKH dan juga sembakonya itu tidak cair ya Pada tahap 1 kemarin atau tahap 2 saat ini ya tahun 2023 kali ini Nah itu saya sudah mencari kira-kira penyebabnya apa ya Dan saya temukan ternyata penyebab yang paling banyak terjadi para penerima manfaat ini adalah Karena data basosnya itu tidak valid Nah ini yang menjadi penyebab kenapa basos itu tidak cair Banyak penerima manfaat itu yang beranggapan bahwasannya basosnya itu tidak cair karena dihapus ya Setelah saya cek ternyata tidak Karena mungkin anda ya menemui sendiri tetangga-tetangga anda atau mungkin anda sendiri mengalami Secara ekonomi kondisinya memang layak menerima basos Tapi ternyata kalau basosnya tidak cair itu kenapa Kalau kesimpulannya dihapus tentunya tidak tepat ya Karena yang berhak untuk dihapus adalah penerima manfaat yang secara ekonomi itu sudah sejahtera atau sudah mampu ya Atau sudah kaya Nah itu wajib hukumnya untuk dihapus ya Tapi kalau secara ekonomi masih layak dan ternyata bantuannya tidak cair itu ternyata ada penyebab yang berpengaruh Jadi ada kendala administrasi atau data anda itu ada yang tidak valid Data tidak valid itu contohnya bagaimana? Jadi salah satu contoh ya saya kasih tahu Misal anda itu penerima bansos Dan di dalam satu kartu keluarga anda itu ada anggota rumah tangga yang lain Yang status pekerjaannya itu tertulis PNS, TNI, Polri Nah itu tentu dalam satu KK itu Kalau ada yang menerima bansos otomatis bansosnya akan terhenti atau terhapus Karena kebijakan terbaru dalam satu KK tidak boleh ada ART atau anggota rumah tangga yang pekerjaannya PNS, TNI, Polri, PGBMN ya Atau pekerjaan yang lain yang tidak boleh menerima bansos Itu salah satunya ya Berikutnya salah satu contoh kendala administrasi yang lain ya Yang mengibatkan bantuan PKH itu tidak Atau BPNT ya tidak cair Yaitu karena ada kendala data pada administrasi kependudukan Nah ini yang sering tidak diketahui orang ya Misal pada KKnya itu tertulis ada komponen anak Misal pada KK kartu keluarga itu ya ada komponen anaknya Anak satu, anak dua, anak tiga misalnya Tapi di data bansos ternyata komponen anaknya itu tidak tercatat Nah itu akan berakibat pula bansos PKHnya itu tidak cair ya Kenapa kok bisa tidak tercatat padahal pada KKnya itu muncul Nah itu bisa jadi penyebabnya karena Kartu keluarga Anda itu belum teraktivasi Jadi belum diaktivasi Biasanya kalau kartu KK belum diaktivasi Itu datanya di nasional atau di kementerian sosial Itu belum terbaca Nah itu salah satu penyebab juga Berikutnya terkait kendala administrasi atau data tidak valid ya Yang mungkin juga sering terjadi ini saya temui ya Penerima bansos yang bersangkutan itu Sudah cerai dengan suami dan menikah lagi dengan suami yang baru Nah itu juga menjadi salah satu penyebab bansos itu tidak cair Kok bisa? Nah karena gini saya kasih tau Bansos itu akan membaca nomor KK dan nomor KTP Ya Jadi kalau Anda sebagai penerima bansos Nomor KTP Anda dan nomor KK Anda itu sudah terdata di nasional Kalau Anda menikah lagi ya atau cerai dan menikah lagi Tentu itu akan merubah nomor kartu keluarga Tentunya akan berdampak pada ketidak cairan bansos Karena nomor KKnya itu berubah Kalau nomor KKnya beda ya Itu di dalam di apa namanya di database-nya Kementerian itu tidak bisa terbaca Nah itu termasuk juga salah satu penyebab Oke terkait penyebab Sudah saya sampaikan tadi tuh ya penyebabnya kira-kira apa saja Tentunya masih ada beberapa penyebab yang lain yang nanti saya terangkan terlalu panjang Kita akan membahas terkait solusi Terkait solusi jadi langsung saja Mungkin saran saya kepada Anda Yaitu yang pertama Data kependudukan Anda itu tolong dibenahi terlebih dahulu ya Divalidkan terlebih dahulu KK, KTP-nya diupdate terlebih dahulu ya Kalau bisa dicetak yang baru Bikin KK baru atau update Karena biasanya kalau KK lama Kartu keluarga lama itu biasanya memang Belum masuk di dalam database ya kebanyakan ya Setelah kartu KK dan KTP Anda itu sudah selesai Jangan lupa minta tolong ke dinas kependudukan atau ke Duk Capilnya Untuk diaktivasi data kependudukannya Ingat ya Diaktivasi data kependudukannya Tujuannya apa? Tujuannya agar data Anda itu nanti akan bisa terbaca ya di sistemnya nasional Baik setelah KK-nya diupdate dan diaktivasi Langkah berikutnya yang mungkin bisa Anda lakukan Yaitu adalah Usul data baru Nah ini, usul ini bisa ada dua cara Anda bisa usul ke kantor desa atau kelurahan Nanti Anda sampaikan di desa atau kelurahan Anda Untuk bisa dimasukkan sebagai penerima bansos baru Melalui sistemnya desa Atau usul yang kedua yaitu Anda bisa melalui sistem yang namanya Sistem cek bansos Aplikasi cek bansos ya Aplikasi ini bisa Anda unduh di Google Play Store aplikasinya ya Bisa Anda download, bisa di install ya Kalau belum memiliki akun untuk login ke aplikasi cek bansos itu Anda bisa bikin akun baru terlebih dahulu ya Nanti kalau Anda pengajuan bikin akunnya disetujui ya Anda bisa login ke aplikasi itu Dan Anda bisa mencoba mengusulkan diri Anda sendiri Untuk bisa mendapatkan bantuan sosial Nah terkait solusinya sudah saya sampaikan ya Yang pertama yaitu update data kebenudukan Anda Yang kedua diaktivasi Yang ketiga diusul baru Ya mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Di tengah persahuan yang sejuk ini Semoga informasinya bermanfaat Dan ketemu lagi dengan saya Haris di info pasos berikutnya Jangan lupa ya di subscribe channel ini ya Oke ketemu lagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!